Video ini adalah video jawaban saya atas tantangan Penerbit Haru terhadap komunitas pembaca di Indonesia. Penerbit Haru memberikan tantangan bagi kami di Booktube Indonesia untuk membaca secara estafet sebuah novel bergenre thriller misteri dari Jepang dan mereviewnya. Ini adalah jawaban tantangan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan Esti di Estimologi. Kali ini tidak seperti biasanya, saya akan mereview sebuah buku yang bukan novel sejarah, bukan buku non-fiksi, tetapi adalah novel yang jarang sekali saya baca, yaitu novel bergenre thriller misteri. Buku yang saya maksud adalah Confessions, karya Minato Kanai. Confessions dalam bahasa Indonesia artinya pengakuan. Dan di dalam buku ini, kamu akan mendapatkan pengakuan-pengakuan tergelap dan terdalam dari karakter-karakter yang diceritakan oleh Minato Kanai. Kalau kamu penasaran, tonton video ini sampai habis. Tapi jangan lupa, like, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasi agar kamu selalu mendapatkan update-an dari video-video yang saya post di channel ini. Saya akan mulai dengan sinopsis tentang buku ini. Buku Confessions menceritakan tentang seorang guru yang harus mengundurkan diri dari sekolah tempat ia mengajar, bahkan mengundurkan diri dari profesinya sebagai guru, dikarenakan kematian tragis anaknya. Di hari terakhir ia bersekolah dan mengucapkan salam perpisahan kepada murid-murid di kelasnya, ia membuat seisi kelas tercengang karena mengatakan bahwa anaknya telah dibunuh oleh dua orang siswa yang berada di kelas tersebut. Dan di hari itu, di kelas itu juga, ia melakukan pembalasan dendam kepada dua orang siswa yang ia curigai sebagai pembunuh. Balas dendam itu bukan balas dendam dengan cara yang biasa-biasa saja, tetapi dengan sebuah cara yang bahkan mungkin tidak terbayangkan oleh seorang kriminal sekalipun. Dan selepas hari pembalasan dendam tersebut, kehidupan siswa-siswi yang ada di kelas itu tidak pernah sama lagi. Apa bentuk balas dendam tersebut? Dan mengapa si guru yang bernama Yuki Moriguchi ini memilih cara balas dendam seperti itu? Apakah benar anaknya dibunuh oleh murid-muridnya sendiri? Dan kalau iya, apa motif mereka membunuh? Lantas bagaimana pula kehidupan siswa-siswi yang ada di kelas tersebut pas cahengkangnya si Yuki dari sekolah itu? Nah kamu akan dapat semua jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini kalau kamu baca buku yang satu ini. Yang jelas, peristiwa balas dendam tersebut hanyalah awal dari mimpi buruk. Bukan hanya bagi dua orang siswa yang dituduh sebagai pembunuh, tetapi juga bagi lebih banyak orang. Dan bahkan ini adalah sebuah awal dari pembunuhan-pembunuhan tragis lainnya. Cerita confession bergulir dari satu sudut pandang, yaitu sudut pandang si Yuki Moriguchi, ke karakter-karakter lainnya. Totalnya ada lima sudut pandang, dan saya suka sekali dengan cara penulisan dengan teknik bergulir seperti ini karena plot twist-nya sangat terasa dan saya juga bisa merasakan menjadi setiap karakter yang ada di dalam novel. Sebagai seorang pembaca yang jarang sekali membaca buku-buku bergenre thriller misteri, tentu saja buku ini termasuk buku yang sangat suram bagi saya. Buku tersuram yang pernah saya baca. Dan menurut saya, siapapun yang membaca confession akan merasakan hal yang sama. Mengapa? Karena di banyak sekali part, kamu akan dibuat merasakan sensasi kengerian yang luar biasa. Kamu akan bergidik, kamu akan sontak berteriak ih gitu. Dan memang setelah saya cek, ternyata novel-novel yang ditulis oleh Minato Kana ini adalah novel-novel yang dikategorikan di Jepang sebagai sebuah subgenre baru dalam thriller misteri, yaitu subgenre Iyamisu. Sebuah subgenre thriller yang memang sengaja untuk mempermainkan psikologi para pembacanya. Karena itu meskipun kisahnya seputar tentang anak-anak SMP, tetapi buku ini itu ditujukan untuk orang dewasa pembacanya. Ketika kalian mendengar sinopsisnya di awal, kalian mungkin akan berpikir bahwa oh mungkin ceritanya ini tentang psikopat atau tentang orang-orang gila yang suka membunuh. Tetapi itu salah besar. Karena cerita confession ini hanyalah membahas tentang karakter-karakter orang biasa saja. Tetapi mereka harus ada di situasi yang sulit, yang membuat mereka itu harus melanggar batas-batas norma antara benar atau salah. Dan kemudian melakukan apa yang tidak pernah terbayangkan oleh orang-orang pada umumnya. Saya mengacungi jempol untuk novel yang satu ini, karena menurut saya novel ini berhasil mengcapture dan merefleksikan permasalahan-permasalahan hubungan sosial yang biasanya tidak bisa kita jelaskan, dan hanya menjadi spekulasi di masyarakat sambil berharap bahwa hal-hal yang rumit dan complicated itu tidak terjadi di keluarga kita atau terhadap orang-orang yang dekat dengan kita. Isu yang menjadi concern dalam buku ini salah satunya adalah isu pembunuhan yang biasanya terjadi di dalam keluarga, di mana anak membunuh orang tuanya atau orang tua membunuh anaknya. Ini memang terdengar tidak enak di telinga kita, tetapi sebenarnya kalau kita membuka mata, banyak kejadian-kejadian yang sama yang terjadi juga di Indonesia. Dan novel ini sebenarnya membuat para pembacanya itu merenung mengapa di masyarakat kita ada kecenderungan untuk para remaja itu melakukan tindak-tindak kriminal, termasuk mengapa mereka terlibat kegiatan-kegiatan bullying di sekolah, mengapa mereka suka menyendiri, dan mengapa mereka itu keras kepala. Well, kayaknya memang untuk para orang tua sudah mulai bisa membaca buku-buku seperti ini untuk kemudian menjadi bahan diskusi dengan para anak remajanya di rumah. Ada satu kritik saya untuk buku ini. Menurut saya, buku ini tuh termasuk suka menghubung-hubungkan antara kecenderungan-kecenderungan kekerasan yang dilakukan oleh para remaja itu dengan problem mother complex, yaitu bagaimana seorang ibu memberikan perhatian mendalam kepada anaknya, tetapi di dalamnya juga ada tuntutan terhadap anak tersebut, sehingga mempunyai akibat laten yang sangat mengganggu internal psikologi si anak. Tapi sayangnya, sosok ayah di dalam buku ini tuh tidak dihidupkan, seolah sosok ayah itu tidak penting. Seolah peran ayah itu memang hanya untuk bekerja dan mencari uang saja, sehingga peran mendidik dan peran memberikan kasih sayang itu hanya menjadi tanggung jawab si ibu aja. Tentu saja ini sebuah pandangan yang keliru. Tapi saya agak maklum karena memang penulisnya adalah seorang perempuan, pasti ada bias-bias perempuan di dalam cara penulisannya, jadi mungkin sisi keibuannya yang mau ditampilkan dalam buku ini. Hanya saja kalau memang nilai yang mau diangkat itu adalah refleksi terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat, maka menurut saya sebaiknya kedua sosok tersebut itu dihidupkan, baik sosok ayah maupun sosok ibu, sehingga kita bisa melihat akar permasalahan sebenarnya ada di mana. Overall novel ini bagus banget, luar biasa, dan memang saya rekomendasikan bagi siapa saja, terutama bagi para orang tua dan juga para guru. Dan untuk penerbit haru, secara teknis buku ini tuh keren banget, penulisannya oke, penerjemahannya juga oke. Saya suka dan saya merasa sangat natural cara penerjemahannya dalam buku ini, tidak terasa dipaksakan untuk menerjemahkan istilah-istilah yang memang sulit, yang memang rumit. Dan terima kasih karena memang sudah memberikan kesempatan buat kami di Booktube Indonesia untuk membaca secara estafet dan mereview buku ini. Segitu aja video saya kali ini, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.